Sekali gebrak, Presiden Jokowi, Nabok, Soeharto, dan SBY Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Ketika masih masa-masa Pilpres 2019 dulu Barak beredar narasi-narasi rindu orba di Midsos khususnya Sekarang sih, kadang masih ada Seakan pada era Soeharto itu, Bang Saidi hidup makmur banget Segala kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dipenuhi oleh pemerintah Setiap rakyat bisa makan makanan enak setiap hari Padahal makan satu telur pun waktu itu sudah cukup mewah buat sebagian rakyat Salah ngomong dikit bisa masuk bui Seminimal mungkin dihindari bergesekan dengan keluarga Presiden Kalau bisa, tidak sama sekali Jauh sekali bedanya dengan zaman sekarang Ketika orang atau kadrun merasa bebas mengkritik Presiden dan keluarganya Walaupun itu fitnah, seperti menyebut Jokowi PKI Ketika demo pun pada gak takutkan bahwa poster atau spanduk mau turunkan Presiden Jaman orba berani begitu Sedangkan SBY yang karena pernah jadi Presiden selama dua periode Tidak kapok-kapok juga memainkan strategi pelayan victim atau belagak jadi korban Sementara para kader partainya kerap menyerang Presiden Jokowi di media sosial Eh, ketika AHY merasa sedang dikudeta malah merengek ke Presiden Jokowi Semuanya belagak lupa kalau era SBY itu terkenal dengan proyek epik hambalang Yang dikorupsi dan mangkrak Padahal katanya, katakan tidak pada korupsi Oh iya, masih ada beberapa kasus korupsi lain EKTP, Asabri, Ciuasraya, sama Bang Senturi kan? Hanya orang-orang bodoh yang masih memuja-muja orba dan era SBY Tapi memaki era Jokowi Cukup tanya satu saja sebenarnya sudah cukup Yakni harga bensin di pelosok Kalimantan dan Papua Ya susah kalau di dalam hatinya sudah tertanam kebencian Entah buat kepentingan apa dan siapa Makanya dengan senang hati saya tulis sebuah momen ketika Presiden Jokowi Bisa nabok Soeharto dan SBY dengan sekali gebrak Hanya Jokowi yang bisa begini Momen itu terjadi ketika Presiden Jokowi merismikan sistem penyediaan air minum atau SPAM Di Umbulan, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur Apa pasal kok bisa nabok kedua mantan Presiden itu? Karena proyek SPAM ini sudah direncanakan sejak tahun 1973 Sejak zaman Soeharto direncanakan jadi impian Tapi tidak pernah diselesaikan Proyek air minum ya ini? Kebutuhan primer rakyat Sumber air di Umbulan ini bahkan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda Ditemukan pada tahun 1916 Letaknya sekitar 17 km dari kota Pasurwan Kesegaran airnya sudah sangat terkenal Soekarwo ketika masih menjobat sebagai gubernur Jawa Timur Pernah menyebut air Umbulan memiliki kualitas nomor satu di dunia Memang jadi tantangan besar untuk memproses dan mengalirkan air ke berbagai daerah Yakni dari segi biaya yang besar Masa sih di era Soeharto gak ada duitnya? Di zaman SBY proyek SPAM ini sempat dirancang kembali pada 2010 Dan dilakukan proses prakualifikasi pada 2011 Tapi kemudian mangkrak Duh kok mangkrak jadi hobi sih dan akhirnya diselesaikan di era Jokowi Mantap Pak D Proyek SPAM Umbulan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha Dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas Dilansir dari CNBC Indonesia.com Proyek ini menelan biaya hingga 2,5 triliun rupiah Digarap oleh PT Media Adia Tirta Umbulan Yang merupakan konsorsium PT Mitko Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor Skema yang digunakan dalam proyek ini adalah Build Operates Transfer Dengan masa konsesi selama 25 tahun Meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan serana pengelolaan, dan jaringan transmisi Proyek SPAM Umbulan bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi Sebesar 4.000 liter air per detik Dengan jaringan sistem transmisi dari mata air Umbulan ke 5 perusahaan daerah air minum Di Provinsi Jawa Timur, yaitu PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kota Sidoarjo, dan PDAM Kota Gresik Jadi, SPAM Umbulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi Sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan Ini dapat dimanfaatkan masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya Ujar Presiden Jokowi Presiden Jokowi ketika meresmikan SPAM Umbulan Juga mengingatkan berbagai pihak terkait agar bisa mengatur manajemen operasional dengan baik Agar proyek besar ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan tak sia-sia Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai Tapi untuk masuk ke rumah tangga, ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas Ada waduk gede banget, irigasi primer sudah disiapkan Tapi untuk yang sekunder dan tersiar tidak ada Terus, airnya sampai ke sawah lewat mana? Saya ini ke lapangan melihat Pesan Presiden Jokowi Tuh, proyeknya yang jadi impian lebih dari 45 tahun lalu Dan sempat mangkrak di jaman SBY Diselesaikan oleh Presiden Jokowi Dirismikan pada hari Senin kemarin 22 Maret Beberapa hari sesudah SBY menuliskan puisi curhatannya di Medsos Halah, sesudah selesai pun akan diawasi operasionalnya Agar manfaat maksimal buat masyarakat Terima kasih Pak Jokowi, selalu dari Kura-Kura Hanya akal sehat yang mampu menganalisa sirkuit Formula E versus Mandalika Ditulis oleh Jaya Serbati di SeaWorld.com Entah ini untuk diri pribadi, masyarakat umum, atau KPK Terserah yang merasa saja Namun intinya, hanya orang yang memiliki akal sehatlah Yang menyadari ada yang tidak beres dengan rencana gelaran Formula E di Jakarta Yang belum jadi-jadi juga dimulai acaranya sampai hari ini Masalahnya, Formula E ini sudah mengeluarkan dana hampir 1 triliun Tapi hasilnya masih di situ-situ saja Masih berkota dengan urusan fee dan bank garansi semata Walau penundaan gelarannya salah satunya adalah karena adanya pandemi COVID-19 Dan uang bank garansi sudah dikembalikan sebesar 400 miliaran Atau menurut pengakuan Pemprov DKI Tapi tetap saja, itu proyek tidak kemana-mana Tidak ada bekas jejaknya dan tidak ada bentuk manfaat langsung dan tidak langsungnya Semua hanya diceritakan dari mulut ke mulut saja Paling jauh adalah bentuk catatan dalam buku tulisan Perhatikan bedanya dengan sirkuit Mandalika yang target penyelesaiannya adalah pada pertengahan tahun 2021 ini Dengan agarannya disiapkan sebesar 1,7 triliun Begitu banyak yang sudah dibangun oleh KemenPUPR Selain pembangunan sirkuit sendiri, infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan pemukiman dan perumahan juga ikut dibangun Begitu juga saat ini PPUPR tengah membangun jalan BIPAS Bandara Internasional Lombok atau BIL Mandalika Sekarang sudah terkontrak pekerjaannya dan sedang berjalan konstruksinya Jalan ini akan selesai sebelum ajang MotoGP di Indonesia dimulai pada tahun 2021 Jelas Basuki, Menteri PPUPR Dibangunnya jalan BIPAS BIL Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata Mandalika Guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan yang sama Jalan BIPAS BIL dibangun dengan lebar 50 meter Empat lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan dengan anggaran 641,96 bilion rupiah pada tahun 2020 hingga 2021 Jadi bukan hanya perbaikan jalan, Kementerian PPUPR juga meningkatkan kualitas unian masyarakat di sekitar sirkuit Mandalika Sementara untuk program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya reguler Dialokasikan pun untuk 2.900 unit dengan nilai 50,75 miliar rupiah Khusus untuk pembangunan di koridor, maksimal bantuan per rumah adalah 35 juta rupiah Sedangkan untuk rumah singgah atau lokasi usaha pendukung wisata lainnya, maksimal sebesar 115 juta rupiah Tutur Basuki Melalui program ini, rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni Mendapatkan bantuan bedah rumah yang akan juga ditambah ruangan khusus untuk tempat menginap para wisatawan Selain itu, masyarakat didorong memfungsikan tempat tinggalnya sebagai workshop, toko, kuliner Serta usaha atau jasa lainnya Tidak berhenti di situ, Basuki juga melakukan pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 km Perataan kawasan 3 gili yakni gili air, menu, dan terawangan di Kabupaten Lombok Utara Peningkatan kapasitas tempat pengelolaan akhir atau TPA Pengengat, dengan volume 250 ribu kepala keluarga Pembangunan sistem penyediaan air minum, gili air untuk seribu sambungan rumah Dengan anggaran 1,7 triliun, Basuki melakukan banyak sekali Dan negara mendapatkan banyak sekali Paling utama, satu sirkuit bergensi taraf internasional yang bisa mengakomodasi bagelaran motor GP Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur jalan, pemukiman, dan sarana pariwisata Yang gelap, semua akan mendatangkan uang masuk bagi negara Sekarang, bandingkan kembali dengan Formula E Dalam buku satu laporan hasil pemeriksaan Atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI berencana menggelontorkan pembiayaan Formula E Mencapai 1,2 triliun rupiah Tahun 2020 dengan nilai anggaran 344,4 miliar rupiah 2021 nilai anggaran 218 miliar rupiah 2022 nilai anggaran sebesar 221 miliar rupiah 2023 nilai anggaran 226 miliar rupiah Dan 2024 di angka 230 miliar rupiah Uang dengan angka 1,2 triliun itu Direcanakan untuk membiayai 5 seri ajang balap mobil listrik tersebut di Jakarta Dengan catatan semua keluar sebagai biaya fee dan persiapan balapannya saja Tidak akan ada aset yang bertambah buat kota Jakarta Begitu juga dengan peluang pendapatan setelahnya Semua akan berakhir begitu gelaran berakhir Jadi memang pada dasarnya periak ini tidak ada nilai ekonominya sama sekali Hanya pengakuan saja Ngomong-ngomong berakhir Kejauhan kali ya mulai saja belum Bentukannya saja belum kelihatan Hanya uangnya saja yang sudah banyak dikeluarkan Terima kasih telah menonton!